Benda bertuah atau jimat khusus untuk nelayan agar mendapatkan ikan banyak dan laris ikannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai Anda semua Amin Ya, sebelum ke pembahasan silahkan klik subscribe Jika Anda belum subscribe channel ini Agar channel ini semakin berkembang dan maju ya Supaya bisa membantu Anda dan orang-orang di sekitar Anda Ya, terima kasih Anda sudah klik tombol subscribe-nya Ya, dalam video ini saya akan sharing perihal benda bertuah yang cocok digunakan untuk mata pencaharian nelayan Atau yang berprofesi nelayan Di luar sana Saya rasa sangat jarang sekali nelayan yang melakukan usaha spiritual Dengan menggunakan benda bertuah atau jimat Ketika saya tanya, saya tanya beberapa mereka Itu buka yang tidak mau Akan tetapi Dia itu khawatir jika energinya akan luntur karena harus dibawa ke tengah lautan Nah, maka dari itu Nah, maka dari itu Anda bisa mengunci energinya Agar tahan ketika dibawa ke laut atau ke tengah laut Ya, untuk detainya silahkan tonton videonya ya Dengan cara Anda itu searching di Youtube dengan kata kunci Cara mengunci energi benda bertuah Agar tidak luntur Jika menyeberang lautan Dari akbarom temi Nah, sebenarnya ada banyak cara untuk mengunci benda tersebut Tapi yang saya share dalam video tersebut Itu adalah cara menurut saya yang paling mudah Nah, kembali ke permasalahan ya Benda bertuah yang bisa digunakan oleh nelayan Yang pertama adalah Jimat mancing katilayu Itu sudah terkenal sejak zaman dahulu Itu memiliki tuah keberuntungan yang sangat tinggi Dalam hal mencari ikan atau memancing Selain itu juga memiliki tuah Untuk meningkatkan intuisi Mengetahui daerah mana saja Yang banyak ikannya Dan tidak banyak ikannya gitu ya Dan masih banyak lagi manfaat lainnya Namun yang perlu saya tekankan gitu ya Adalah jimat mancing katilayu ini Hanya bisa digunakan untuk mencari atau memancing ikan saja Dan satu lagi Sarana ini adalah sarana benda bertuah Untuk nelayan Yang lainnya itu yang paling terjatuh Terus kemudian yang kedua itu adalah Mustika pesugian putih berkodam Itu lain hal Dengan jimat mancing katilayu Ya selain bisa digunakan untuk mencari Dan memancing ikan Mungkin Mustika pesugian putih berkodam ini Juga memiliki tuah Untuk pelarisan dagang Pelancariski Dan pagar kopik Jadi sangat cocok untuk Anda Yang berprofesi sebagai nelayan Dan sebagian besar Klien kami Yang berprofesi sebagai nelayan Itu menggunakan mustika Pesugian putih berkodam Yang perlu di garis bawah ya Itu adalah Mustika ini mahalnya hampir Lima kali lipat dari Mahal jimat mancing katilayu Namun memiliki manfaat yang sangat luar biasa Dan satu lagi untuk Mustika pesugian putih berkodam ini Bergaransi Nah jika penggunanya itu sudah 3 tahun Anda belum merasakan reaksinya Maka kami kembalikan 100% Kedua benda bertuah tersebut Adalah yang paling cocok Dengan mahal yang paling terjangkau Nah apakah ada benda bertuah lain Yang bisa digunakan oleh nelayan Ada Namun sebagai langkah awal Itu sangat saya sarankan Anda bisa menggunakan salah satu dari kedua Benda bertuah tersebut Ya terlebih dahulu Jimat mancing katilayu atau Mustika pesugian putih berkodam Nah Setelah menggunakan salah satu dari benda bertuah tersebut Anda bisa menggunakan benda bertuah khusus Nelayan Yang energinya jauh lebih tinggi Untuk benda bertuah yang energinya lebih tinggi Tidak saya share di dalam video ini Ya Maupun di website saya Karena Keterbatasan Waktu atau jumlahnya Ya itu saja yang bisa saya sampaikan Jika ada yang ditanyakan Silahkan hubungi saya langsung Atau ke Asisten saya dengan Mas Adi Ya Akhir kata Jika ada kebenaran yang saya katakan itu Ya semata-mata dari Tuhan Yang Maha Esa Namun jika ada salah kata Saya pribadi Mohon maaf Sampai jumpa di kesempatan lainnya Atau di video saya selanjutnya Saya berhormat ini Untuk dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh